Di sini kita punya pertanyaan tentang trigonometri, jadi kita ingin menyatakan rasio-rasio yang diberikan ke dalam bentuk rasio trigonometri dalam sudut A saja. Nah di sini kita akan melihat bentuk dari sin 90 derajat plus A dan cos 90 derajat minus A. Sebelumnya kita akan lihat dulu pada kuadran, kuadran kartesius, bidang kartesius. Kita ingat-ingat lagi di mana saja kah ekspresi trigonometri yang bernilai positif. Pada kuadran pertama kita punya sin, cos, dan tangan ini bernilai positif. Pada kuadran 2 kita tahu sin yang bernilai positif. Lalu pada kuadran ketiga tangan, dan pada kuadran keempat kita punya cos yang positif. Nah, lalu kita akan membuat segitiga dengan sudut A di sini. Maka dari itu ini sudutnya menjadi 90 derajat minus A karena ini segitiga siku-siku. Sebutlah kita punya sisi sampingnya X dan sisi depannya Y. Maka dari itu kita punya dengan teorema Pythagoras, sisi miringnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Lalu kita akan melihat sin dari A. Ini tentunya adalah sisi depan per sisi miring. Dan kita peroleh ini adalah Y per akar X kuadrat plus Y kuadrat. Lalu kita punya cos A. Ini adalah sisi samping per sisi miring. Samping per miring. Dan ini adalah X per akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, sekarang di sisi lain kita bisa melihat sin dari 90 derajat minus A. Ini adalah sisi depan per sisi miring. Namun kita lihat dari acuan sudut 90 derajat minus A ini. Yaitu sisi depannya menjadi X. Dan sisi miringnya ini menjadi akar X kuadrat plus Y kuadrat. Masih sama. Lalu kita punya cos sin dari 90 derajat minus A. Ini adalah sisi samping. Sampingnya sekarang menjadi Y. Lalu dibagi dengan sisi miring yang masih serupa. Nah, maka dari itu sekarang kita lihat dulu. Sin 90 derajat minus A. Ini akan sama dengan cos sin dari A. Dan kita tahu cos sin dari 90 derajat minus A ini akan sama dengan sin dari A. Nah, maka dari itu yang bagian B sudah terjawab. Namun untuk menjawab bagian A, kita ingin melihat kita ganti A-nya dengan minus A. Kita akan peroleh sin 90 derajat plus A. Ini akan sama dengan cos sin dari minus A. Nah, karena kita tahu bahwa A-nya ini adalah sudut lancip. Dan minus dari A berarti ada di kuadrat keempat. Maka dari itu nilai cos sin-nya haruslah positif. Dan sama dengan cos sin dari nilai di kuadrat pertama. Jadi kita punya identitas bahwa cos sin dari minus A ini akan sama dengan cos sin dari A. Sehingga kita bisa peroleh ini bentuk identitasnya akan sama dengan cos sin dari A. Oke, sekian. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!